Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama channel Sandi Kok Channel yang berisi tentang hiburan, tip, dan tutorial Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk semua teman-teman yang sudah mendukung channel Sandi Kok ini semakin berkembang Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin, amin, ya robbal malamin Oke, dalam tutorial kali ini Saya akan membagikan bagaimana cara memainkan set setil manual Di kok PA600 dan PA300 Karena PA600 dan PA300 itu Menunya ataupun tombolnya ini posisinya sama semua Oke Semoga nanti teman-teman bisa memahaminya ya Ini khusus untuk teman-teman kita Saya akan membagikan bagaimana caranya kita bermain manual Ini ada manual banyak ya teman-teman ya Jadi lagu apapun Kalau bisa kita manual Kita akan bermain manual Karena bermain manual itu akan Melatihkan melatih jari-jari kita Mempertajam ingatan kita Seperti itu Beda sama bermain song maupun Steel ya teman-teman ya Nah Ada beberapa Lagu yang bisa di manual Dan ada juga yang tidak bisa di manual Nah ini saya sarankan Yang kira-kira bisa di manual ya teman-teman ya Kan banyak sekali lagu-lagu itu bisa di manual Jadi usahakan kita bermain asli manual Saya akan tunjukkan caranya bagaimana Bermain manual itu Dari code sampai dengan Voice Bermain voice-nya Sebelum lanjut Untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Like Dan bila video ini bermanfaat Silahkan teman-teman share ke teman-teman yang membutuhkan Dan hidupkan tanda loncengnya Bila nanti channel Sandikok ini Mengupload video terbaru Teman-teman yang akan Mengetahuinya Untuk pertama kali Oke Langsung saja ya teman-teman ya Oke Langkah pertama Kita bermain Steel Andainya dangdut ya teman-teman ya Dangdut Seandainya Pertama kita Pilih Steel kita Terus Kita exit ya teman-teman ya Kita pilih tempunya Kita Pilih tempo Sekiranya Lagu itu Tempunya berapa ya teman-teman ya Ada yang 140 Ada yang 150 Dan sebagainya Jadi atur dulu tempunya Seandainya tempunya 150 Nah ingat Ini Ada gambar gembok Kita hidupkan ya teman-teman ya Ini berguna untuk mengunci Bila nanti kita Berpindah ke Seti lain Seperti itu Jadi dia otomatis Akan terkunci 150 Ya teman-teman ya Nah Dikoblo juga Seperti itu Nah Jadi Untuk Pertama Teman-teman Pilih Seandainya lagu Yang sekiranya Bisa di manual Nah ini saya Mencontohkan lagu Yang Ada Jepnya ya teman-teman ya Jep itu termasuk Jep itu Contohnya Kita bermain Setar stop Seperti ini Ya Nanti kita bermain Biasa Jangan lupa Setarnya kita hidupkan Bila mau memakai Untuk Intro Intro Seperti ini Nah itu kan ada ya teman-teman ya Silahkan memakainya Bila Set teman-teman ada Setelah itu Kita pilih String bisa Soul link bisa ya Untuk pertama ya teman-teman ya Kita bisa bermain STS 1 Sampai dengan STS 4 Bila Tidak Ada Ada disini Teman-teman Pilih disini Jadi kita pilih String Saya memilih String ya teman-teman ya Jadi usahakan String itu Di bawah musik ya Jangan sampai Besar ya teman-teman ya Lagu Bunga Sedap Malam Nah lagu itu Sekiranya Temponya Sekitar 60 Atau 70 170 Atau 160 Atau 160 Ya teman-teman ya Coba kita cek Oke 170 Aja Nah Kita akan bermain JEP Dengan Manual ya teman-teman ya Kita tekan Start Stop Oke Setelah itu Brick Brick ini adalah Untuk intro awalnya Yang ketukan itu ya teman-teman ya Nah Stringnya Jangan terlalu besar Usahakan Musik dan string itu Musik di atas Stringnya di bawah musik ya teman-teman ya Oke Seperti ini ya teman-teman ya Silahkan Terima kasih telah menonton Nah seperti itu ya Ini Untuk JEP Yang bermain manual ya teman-teman ya Lalu itu Jadi Caranya adalah Bila kita bermain manual Posisi Ini masih hidup ya teman-teman ya Seperti ini Nah Kalau kita Angkat Pasti dia mati ya teman-teman ya Dan bila kita hidupkan Satu Satu seperti ini Ya pasti mati lagi ya teman-teman ya Nah Jadi bila Kita sambil bermain Ini kot Ini kita bermain Poise Belah kanan Nah Usahakan Setelah Kita bermain ini Kalau nanti sekiranya lagu Sehabis string ini Sudah tidak ada Brick ya teman-teman ya Sudah tidak ada JEP Silahkan teman-teman Pakai Nah seperti ini Bisa Kalau disini Silahkan Digeser Tapi Dengan agak reflect ya teman-teman ya Nah silahkan digeser Seperti ini Nah ini Sudah ada jangkauannya Nah seperti itu ya Untuk bermainnya Nah untuk yang sebelah sini Usahakan Kalau ini sudah Nyala semua Nah Kita bermainnya Untuk Ini kan Untuk angkatannya Kita ending dua dulu Baru ke satu Ataupun ke dua Intro nya ya teman-teman ya Nah kita tekan Nah seperti itu ya Nah ini kita akan Nah Seperti itu Bila tidak seperti itu Ya otomatis nanti akan mati ya teman-teman ya Nah Ini untuk Bermain manual yang bersifat JEP ya teman-teman ya Coba saya akan Merubahnya Ke dua dua ya teman-teman ya Yang dua satu tidak ada untuk Pukulang jantungnya Nah ini dua dua ada Nah seperti ini Nah saya contohkan lagu Takdir kepalsuan ya teman-teman ya Itu kan ada JEP Kalau di SETIL Kalau kita ada SETIL Memang enak Kita tinggal Tekan intro satu Intro dua Seperti itu Tapi bila kita bermain manual Kalau pengen kita bermain JEP Bisa seperti ini Ini main dari G Nah silahkan teman-teman ya Nah kita tangan kita Ngikut ya teman-teman ya Kan ada untuk Tangan ini Tidak mengikut Tapi ada juga mengikut ya teman-teman ya Seperti itu Nah itu usahakan tangan ini Disamakan dengan Melodi yang sebelah kanan ya teman-teman ya Otomatis Pas untuk JEP kita Ada juga yang untuk lagu Nah itu ada juga Seperti itu ya teman-teman ya Nah ini Fikur kita bermain manual Nah ini untuk JEP JEP Khusus JEP Untuk lagu-lagu yang Ada kita memakai Stop ya teman-teman ya Bila teman-teman itu Mau berpindah ke Koblo Ini harus kita hidupkan ya Harus kita hidupkan ini ya teman-teman ya Nah Nanti kalau kita berpindah Seperti ini Kadang kan teman-teman itu Ada SETILnya itu yang Langsung dia otomatis Coba saya akan contohkan dulu Saya akan contohkan ya teman-teman ya Nah Ini kan seandainya dari dangdut Kita mau ke Koblo ya teman-teman ya Nah Teman-teman itu harus otomatis Untuk ini Nah dia otomatis disini Klip-klip ya teman-teman ya Merahnya ini Jadi dia itu Maksudnya itu Angkatan Koblo nya Tapi ada juga yang Kalau kita dari dangdut Langsung kita tekan Koblo Langsung seperti ini Jadi kelihatannya canggung ya teman-teman ya Nah kan Tidak ada angkatannya ya teman-teman ya Jadi caranya adalah Kita setting dulu Untuk Koblo nya Nah Ini jadi Kita tekan auto fill Sama satu ini barengan Setelah itu jangan dihidupkan Untuk musiknya Kita exit Kita simpan Kita simpan Seperti itu Simpan nya disini ya teman-teman ya Bright current style setting ya Nah disini nih Nah dia otomatis Kalau dari D2 ke Koblo 2 Nah dia Akan otomatis Seperti ini Teman-teman ya Nah seperti itu ya teman-teman ya Sekian dulu Semoga ini Bermanfaat Silahkan Teman-teman berkomentar Di bawah video ini Bila ada Saran Dan saya Minta maaf Bila ada kesalahan Dalam Pelajaran Bermain Manual Jep ya Khususnya Di PA600 Dan PA300 Karena PA600 itu Mirip dengan PA300 Untuk Model Tombol-tombolnya Kalau PA700 Untuk starshop nya Kan dia 2 ya teman-teman ya Jadi Saya Menyarankan Untuk PA300 Dan PA600 Cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh